Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Riansyah berjanji akan membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan untuk membangun ruas jalan tol bandar Aceh Sigli sepanjang 74,2 km yang dinilai terlalu rendah. Aksi protes warga yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beberapa waktu lalu terkait harga ganti rugi lahan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana proyek jalan tol bandar Aceh Sigli sepanjang 74,2 km dinilai warga terlalu rendah. Bahkan warga meminta kepada panitia pemenang proyek tersebut untuk meninjau kembali nilai harga yang telah mereka tetapkan. Menurut PLT Gubernur Aceh Nova Riansyah, masalah ganti rugi lahan yang masuk dalam proyek jalan tol sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana proyek yaitu Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, pemerintah Aceh saat ini sedang mencari solusi agar masalah tersebut tidak sampai ditangani oleh pengadilan. Karena hal itu dinilai dapat memperlambat proses pengerjaan proyek jalan tol bandar Aceh Sigli. Pak, berkaitan dengan pembangunan jalan tol itu bergerak bagaimana Pak? Perjalanannya bagaimana Pak? Ya, jalan tol itu prosedur dan urutan kegiatannya sedang berlangsung. Di setiap pembangunan jalan tol akan menghadapi prosedur dan proses yang sama. Kadang-kadang masalahnya juga sama, tapi semua masalah insya Allah perlahan-lahan kita selesaikan dan butuh dukungan semua pihak termasuk masyarakat. Terima kasih. Pemerintah Aceh kini sedang mencari formulasi yang adil agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan proses pembuatan jalan tol pun tidak terhambat. Dan ia meminta dukungan dari semua pihak untuk pembangunan jalan tol bandar Aceh Sigli tersebut. Tim Liputan Aceh TV Terima kasih. Terima kasih.